Banyak terkait dengan perdagangan dan jasa keuangan, kemudian terkait dengan kandil, kemudian asosiasi manajemen, dan serta Kedewa Kebudayaan. Network ini, saya pikir ini sangat diperlukan juga untuk Yogyakarta. Yogyakarta ini kecil, tetapi sebenarnya juga sudah banyak yang sudah mendunia, tapi seringkali tidak bisa ada yang menyinergikan. Kita butuh orang-orang yang bisa menyinergikan beragam deram langkah dari Wong Wong Yoyo itu. Baik Pak, Robby Monggo, kita dengarkan apa? Terima kasih. Tidak bisa hormati. Empat hari yang lalu ketika Bu Sita meminta saya untuk bisa terlibat dalam diskusi yang penting ini, saya terkegul. Mbak, saya ini bukan sekalian intelektual, kemarin saya call lagi, saya tidak usah bikin makalah yang tidak usah. Ngomong saja apa yang mengalaman Mas Tobi, oke saya akan bicara. Tapi setelah dua orang bicara tadi, saya kemudian sudah mulai mengidentifikasi apa yang akan saya sampaikan untuk Bu Otomu. Yang pertama, saya sebagai pebisnis, pengusaha, program saya, itu kemudian saya mewakui satu komunitas pengusaha di Jogja. Lalu ada pertanyaan di situ, manfaatnya untuk menjadi member daripada City of Heritage, itu harus punya problem tertentu, harus punya model tertentu. Bahkan mungkin, saya dengan Mas Denny, bagian dari model yang sudah tercipta, tetapi tidak pernah diidentifikasi bahwa yang namanya interpreter, yang hidup di lingkungan budaya, itu punya ciri-ciri tersebut. Ini yang pertama, di sini kami mau mengelaborasi. Kenapa penting? Karena 20 bulan yang akan datang, kita memasuki era pasal perusahaan mahasiswa. Artinya, akan ada juga pelaku bisnis dan profesional datang ke Jogja. Artinya, bagaimana kita mempertahankan status yang ada sekarang, baik dalam diet-hari tips ataupun nilai-nilai yang lain, itu harus punya ukuran-ukuran yang memaksa mereka untuk mengikuti. Jadi, mungkin nanti setelah ini, karena konsepnya, pertemuan ini harus ada kognitifnya, ada tahap berikutnya. Kami mungkin akan mencari pointers-pointers yang ada di masyarakat Indonesia Jogja. Bahkan selama 5 bulan terakhir, saya sama Pak Gendi, dan teman-teman yang lain, sudah bisa menggunakan modifikasi. Saya lihat juga ya, mas. Kalau saya ke Kyoto, orang Kyoto ketemu kita, ya, meeting seperti kita di Jogja. Pilih mas, apa-apa, apa-apa, apa-apa. Tapi ketika saya masuk di Osaka, ada bisnis apa hari ini, sama rasanya ketika saya di Jakarta. Jinjaya, untung ya, anak-anak. Sama. Jadi, artinya ada nilai-nilai yang terkait dengan lingkungan masyarakat, yang mungkin yang akan dominan ini adalah kegunaan heritage. Itu membuat pengusahaannya sendiri. Mungkin sudah mulai punya antiput yang saya sering ngomong, Mas Gendi. Anda nih, cultural interview. Saya, saya bilang, karena saya gak sering banyak, ikut cultural budaya, oke, aku banyak ikut asosiasi. Karena saya menjadi penasihan A, B, C, yang lain-lain. Saya mungkin, supaya gak disalahkan, kok begini, karena udah-udah kan, orang-orang, soalnya sosial aware. Saya diperkuat kemarin sama Padahal, dia mencicrakan ininya adalah social entrepreneur. Yes, I am, so, 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 so. Karena di depan-depan kegiatan sosial saya, di depan bisnis saya. Jadi, kalau hari ini, kemudian, heritage society mulai masuk atau menarik kami untuk berdialog, ini bagus sekali. Terutama dalam perangkat bisnis menghadapi dua kumpulan yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua, kita berada di job check. Berhadapan dengan biangka bisnis, biangka kehidupan khususnya, yang konteksnya dengan perekonomian. Nah, apa yang terjadi? Dan saya sepakat, Fusita, masukkan. Bagaimana range antara heritage dengan welfare? Ya. Berarti, heritage itu atau kebudayaan itu akan menjadi bermanfaat pada hari ini. Bagaimana kita bisa membuat koneksi yang baik dan aman dan berlanjutan tentu dengan pendapatan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, dalam perang saya sebagai anggota riwan kebudayaan, saya berdeklare dengan anggota yang baik. Saya akan berperang ketika sebuah kebudayaan atau the value of culture ini ditarik kepada persoalan-persoalan kemasyarakat. Dan salah satu yang penting mungkin adalah rajinan. Heritage dari berdua berdarpar dari teman-teman yang kami menyampaikan, nampaknya akan berdampak kepada reaksi pemimpinnya ketika ada tamu. Jadi, Paris, saya beberapa kali di Paris, Paris selalu berubah, tetap mungkin permasyarakatnya, tapi ketika turisme lebih besar daripada penduduknya, atau wangnya yang lebih agak demikian. Mereka akan menjadikan pabrik positif yang lebih baik. Artinya, Geojamu akan menghadapi itu nanti. Jadi, ketika nanti saya menstres, dari sisi positifnya, kalau turisme itu berkembang, pasti akan mendorong simpel lain. Di tingkat Jogja, kita ada kesepakatan, ada kesepakatan, beberapa nilai yang kita bisa pakai. Bahwa turisme di Jogja itu, baik tidak mendorong tiga hal ini. Yang satu berkaitan dengan kuliner, yang kedua berkaitan dengan craft, yang ketiga berkaitan dengan art. Ini kerasa sekali, pertumbuhannya. Diterusnya mendorong itu sekali. Dan ketika itulah pulang, selama dua bulan yang lalu, saya dikontak oleh beberapa pihak dan world grant council, untuk diminta, atau mereka punya inisiasi, meletakkan batik Jogja itu, supaya Jogja itu supaya menjadi the city of batik. yang akan tentu banget mudah-mudahan berat tahun 2000, tahun depan. Saya kemudian mencoba melalui rasanya. Tahun 2009, berarti kita sudah ditetapkan oleh UNESCO ya, sebagai salah satu heritage dunia. Kita ditetapkan. Oke, kalau heritage itu sudah ditetap oleh UNESCO, kalau saya melihat dari proses kreatif, yaitu ada kreasi, production, distribution, and use, berarti dua hal pertama sudah selesai diambil oleh UNESCO. Atribut itu sebagai proses kreasi, daya kreasi, dan production, itu sudah diendorse Jogja pegang batik. Nah, kemudian bagaimana? Kalau saya balik waktu itu sudah diendorse Jogja, berarti saya melihat sebagai mentor, keunggulan kooperatif juga dimiliki kita pada tahun 2009. Terus bagaimana keunggulan kooperatif bertikad menjadi keunggulan kompetitif yang buntutnya untuk yang kita bicara tentang welfare, untuk kemakmuran. Nah, dalam konteks itu, pemikiran atau usaha kita sekarang ini untuk menjadikan ibu kota dunia kreasi dan patut untuk Jogja, itu penting. Karena itu menyangkut kestimunasinya atau masalah gimana. Ini penting dua hal yang dimulai dari ini. Dalam konteks itu, sekarang saya menghubungi kita, menghubungi peranas, menghubungi pernikahan, dengan beberapa sekat jagat dan beberapa pekita batik yang lain, sedang memperjuangkan, mengharapkan kami pada bulan Agustus, bulan depan, Ketika kita seandainya sudah mendapatkan titik awal daripada mencapai usaha kompetitivenessnya itu, yaitu melalui meletakkan jurjas di kota apatik, Maka, kita harus punya konsistensi. Cara-cara apa ya untuk misi itu, ketika batik sekarang masih berdebat dalam dua persoalan, atau di satu kelompok yang berbasis dari batik tulis dan batik cap, di sisi lain dan batik yang dieksplorasi, eksploitasi dalam batik printing, ini harus juga kita selesaikan melalui emak pada era-era itu. Dan yang kedua, kita juga harus mengajukan kemungkinan-kemungkinan bagaimana untuk melakukan trigger, percepatan. Salah satu yang sudah dikerjakan oleh Dewan Perancangan Nasional, tadi pagi saya juga ikut berlibat dalam diskusi dengan balai batik, yaitu bagaimana denim dengan batik. Karena kalau kita lihat dari kinerja ekspor ke Indonesia, batik, dan wupen, dan apa, eee... Denun, itu hanya 20% selama yang 5 tahun terakhir. Gak mungkin gak tau gak naik-naik. Sekarang bagaimana kalau kita naik keretanya denim, yang ada 70% itu. Nah, kebetulan saya selama 2-3 ini komunikasi dengan pemilik sebuah pabrik denim yang besar di Jawa Tengah, di... Ini upaya kita untuk percepatan, beberapa, mencapai beberapa, bisa cepat. Perenungan saya dengan teman-teman, kenapa kalau proses kita sebagai dunia usaha kok menciptakan kemahmuran, kok masih banyak kemeskinan. Teorinya itu, saya selalu sampaikan, menurut Jiputra, 2% penduduk daerah tertentu mau maju, 2% entrepreneur hingga cukup. Jogja itu lebih, 150 ribu-an di atas 3 pemaskan juta, tapi 5% total maju. Singapura 7% maju. Nah, ada something wrong, something wrong, tidak hanya dominasinya pemerintah, masyarakat mungkin, atau dunia bisnis juga. Atau kita salah setting. Kami-kami salah setting. Akhirnya salah satu setting yang kita sedang, sedang elaborasi sekarang diantara teman-teman bisnis dan pemerintah, pemasarakat. Mungkin kita akan menghubungkan mendeklarasikan bahwa besi, obligasinya, yaitu event. Nah, misalnya kita sebenarnya meletakkan itu. Konsumensinya dari itu, nanti kemudian budget-budget, termasuk karena ada asis mewah, bisa dipusukan kepada sektor itu saja. Akhirnya, kebijakan-kebijakan yang untuk punya investasi pun akan mendorong sektor kreatif. Di sisi lain, sektor kreatif itu ramah dengan kids. Ya kan? Jadi kita tidak akan menerima investment, izin-izin dan macam-macam. Ini tidak ramah dengan. Intinya yang lain, akan terjadi segmentasi yang jelas buat perusahaan Jogja. Bahwa perusahaan Jogja atau yang disebut cultural entrepreneur ini, mereka akan banyak bergerak di sektor apa. Dan dunia mungkin sudah tidak lagi modis, tapi sudah ternyata kami di dunia usaha ini, sudah hampir setiap tahun bergerak menuju pada green economy. Karena kita memang jarang yang punya inisiasi untuk membuat produk-produk yang mengejutkan. Kalau kita lihat dari struktur ekonomi, struktur industri yang ada di Jogja. Nah, yang belum terjadi. Yang belum terjadi. Konsep triple-hari kita ya Pak Dundia. Konsep triple-hari kita belum berjalan dengan baik. Kebubatan antara jendikiawan, ekonomi dan pemerintah itu sudah ada panggungnya, tapi masih belum masuk kepada kebijakan, tatangnya, dan semacamnya. Jadi saya, dari dua hal itu bapak-bapak dan ibu saya datang kemari. Dan yang lebih penting lagi, terima kasih kepada Pusita, bahwa saya kami berhubung selamat sore Bapak. Saya kayak kembali di rumah ini. 50 tahun yang lalu, selama hampir kebubatan satu tahun, setiap 10 hari, saya tinggalkan di situ dua hari. Saya anak ini dari Pak Dundia. Jadi saya selalu diajak kemari, diajari, dan macam-macam. Nah, kan sampai beliau ke Jakarta. Saya tinggalkan dia. Jadi saya, terima kasih Pusita. I'm coming. Saya kira itu untuk kita lanjut ke institusi. Intinya, bahwa profiling business management at interpersonal Jogja semakin jelas untuk pemanaharannya. Nah, tapi juga sekali, sekaligus sekarang itu kita sudah bisa beridentifikasi. Bahwa kenapa pengusaha Jogja tidak punya keunggulan dalam proses kapitalisasinya. Tapi nilai-nilai ada. Rupiahnya mungkin tidak banyak, tapi DPR itu ada. Yang satu, ketika kapitalisasi kita sudah lahirnya. Kita posteri gini. Yang kedua, bahwa kita sudah melihat juga bagaimana menghadapi 20 hari, 20 bulan yang datang. Bahwa kita mau akan push kepada ekonomi kreatif Pak. Saya berharap teman-teman di sini melibatkan yang bersama-sama kami dari perusahaan. Dan jadi kreatif ekonomi itu sendiri, kita bisa mulai di beberapa item yang sudah, sudah mendapat pengakuan official dari international community. Baik itu UNESCO ataupun World Government Service. Saya keraju, kemudian mohon dukungannya. Terima kasih. Kita pasti saling mendukung ya, harus begitu ya. Jadi, tadi kita melihat ada kota World Heritage, ada World Craft Heritage City. Kemudian ada lagi yang sedang dikembangkan sekarang adalah kota kreatif. Ini dari parikraf. Jadi, sebenarnya banyak sekali label-label yang menantang untuk kita bisa terlibat di dalamnya. Dan itu kalau memang tidak secara sinergis kita lakukan bersama, mungkin akan sangat menyulitkan. Karena di Jogja ini sudah ada satu phrase yang katanya adalah di Jogja itu banyak pendapat. Tapi pendapatannya kurang. Jadi, bagaimana kalau pendapat-pendapat itu bisa justru kita sinergikan, sehingga pendapatan yang tadi kurang itu bisa jadi bersama. Jadi, kuenya itu bisa dibagi dengan baik. Baik. Acara kita itu memang selain sekali lagi juga konsentrasi kepada pendapat dari ibu dan bapak sekalian. Yang pasti akan beraneka ragam. Dan tadi kita sudah mendengarkan dari pemapar yang sangat luar biasa. Dan monggo, sekarang kami persilahkan dari ibu dan bapak sekalian. Kita memang membatasi pada isu bagaimana Yogyakarta menjanji sebuah kota yang berkualitas dunia. Nah, pertanyaannya yang memang dalam judul topik ini adalah siap tidak? Kalau siap, apa saja sebenarnya yang jadi persoalan di sini? Monggo, dipersilahkan. Silahkan ibu dan bapak berkomentar, masukkan gagasan. Nah, monggo bapak. Ada lagi yang lainnya? Ya, nanti bisa langsung ya. Dipersilahkan pak. Menyebutkan nama dari mana? Supaya kita juga berkenalan. Karena pendapat-pendapat yang banyak juga harus tahu siapa saja dari yang berpendapat. Terima kasih. Dari nama saya, Pak Santoso. Saya dari Ketua Masyarakat Persimta Warisan Negan dan Ketua Akademi Ibu untuk Pengetahuan Yogyakarta. Satu pertanyaan itu Pak, tadi diajukan konsep City of Philosophy untuk sebagai modal dasar sebagai pengusuran Jogja sebagai Heritage City. City of Philosophy. Pertanyaan saya, adakah naskah atau tulisan-tulisan yang membuktikan konsep tersebut ada dan dipakai pada saat kota itu dirancang oleh arsiteknya pada waktu itu. Jadi, entah 250 tahun yang lalu ada tulisan-tulisan yang membuktikan bahwa kota itu dirancang dengan konsep itu. Jadi, bukan eksplorasi kita saat ini pada waktu itu mau mengaksikan, tapi ada well-rounded script-nya yang menyatakan bahwa kota itu memang dirancang dengan konsep City of Philosophy itu. Mungkin kaitannya dengan Pak Rogi. Jadi, safety of body jauh lebih kuat fondasinya. Karena body sudah terdokumenter sejak abad di UNESCO. Saya kira terdokumenter sejak abad ke-13. Tapi jauh sebelum itu body sudah ada. Di Medan, di skrip-skrip bunuh ada tulisan yang membuktikan bahwa badai sudah ada sejaman Medan. Jadi, pertanyaan saya untuk yang itu tadi, yang City of Philosophy. Gak ada-gak ada skripnya yang menyatakan bahwa itu memang dipakai pada waktu merangsang berbah. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ini suatu penerbangan yang sangat menarik memang. Jadi, ini sebetulnya juga kita pernah mendiskusikan di Dewan Partimal DP2WP. Nah, jadi ada kesepakatan sejauh ini. Memang kita sebagai satu naskah atau semacam dena atau semacam rancangan itu tidak ada. Tetapi itu disimpulkan dari beberapa misalnya karya-karya sastra. Ada yang menyebut hal-hal seperti itu. Misalnya urutan dari satu bagian-bagian yang lain. Memang saya tidak ahli di bidang itu. Dan kita share dengan teman-teman di DP2WP yang mengetahui tentang itu. Seperti Pak Yu, Yuwono dan sebagainya. Nah, itu yang katakanlah saya dihakinkan bahwa itu nanti akan bisa digali dari berbagai sumber itu. Tetapi kalau kita misalnya apakah dulu ada rancangannya seperti jinahnya. Apakah itu sejauh yang saya pahami sampai sekarang itu belum ada. Nah, memang ada kesepakatan di DP2WP itu bahwa kalau kita ingin menyajikan itu, kita harus memperkuat itu memang. Saya kira itu sangat benar. Bahwa kita harus mencari sumbernya supaya kita mempunyai justifikasi. Jadi, kalau dalam prosedur di UNESCO, nanti tidak hanya statementnya Pak yang diperkuatkan. Tapi justru yang harus diperkuatkan adalah justifikasi. Justifikasi bagaimana kita bisa menyatakan bahwa Kota Jogja itu mempunyai filosofi apa. Nah, justifikasi inilah yang memang harus kita cari. Dan sumber-sumbernya kita harapkan akan ditemukan. Ya, jadi kalau gagasan itu sendiri sudah semacam menjadi tradisional. Kesulitannya seringkali kita itu lebih banyak mempunyai tradisi kisah daripada tradisi tulis. Sehingga kelemahan kita di banyak hal ketika mencari bukti-bukti menurut perspektif barat. Harus ada dokumennya dan sebagainya. Itu memang kita akan kesulitan. Ya, tetapi karena seperti yang saya katakan tadi bahwa seperti hanya sojana budaya yang sifatnya asosiatif. Ini kadang-kadang tidak bisa dipahami hanya dari sekedar teks atau bundanya. Tetapi justru harus digali di masyarakat. Kalau masyarakat itu memang ada persepsi seperti itu, kemudian kita dokumenkan. Kemudian baru disajikan pada UNESCO. Nah, ini bisa digali misalnya diantara para ahli-ahli atau budayawan yang memang memahami itu. Jadi kita tidak ditutup untuk menunjukkan misalnya dulu ada kadirahnya atau sebagainya. Tapi ini keuntungan kita di situ, itu adalah ini sojana budaya asosiatif. Sehingga kita hanya merefleksi pada kepercayaan kita, konsep kita, kosmologi kita. Misalnya seperti itu. Nah, kalau itu sudah disetujui diantara banyak budawa, hidayahnya juga yang memahami atau yang mengkaji masalah itu, itu kita membuatkan dokumennya. Tetapi tentu saja sumber itu akan ada. Jadi misalnya sastra A itu nanti akan ada kutipan yang menjelaskan tentang konsep di satu bagian mungkin dari kota Yogyakarta. Nanti sastra yang lain dia menjelaskan seperti itu. Nanti kita bisa menggunakan metode yang efektif seperti itu. Sehingga kita bisa menyusul kosai yang memberikan gambaran bahwa memang gambar itu ada. Misalnya seperti itu. Jadi konsep kita yang akan kita kembangkan seperti itu. Mungkin bisa sedikit saya tambahkan juga tinggalan-tinggalan yang ada itu kan tidak hanya dari sisi fisik ataupun yang intangible, tapi juga alamat. Jadi penataan kota Yogyakarta itu juga menarik dari studi, dan saya juga perlu studi mengenai itu, dari sisi tanamannya yang dipilih. Itu juga sangat filosofis. Jadi semakin ke keraton itu sebenarnya ke dalam keraton tidak ada tanaman yang berfungsi tetapi justru yang bermakna. Kalau yang berfungsi itu ada di taman sari. Demikian juga di dalam level rumah pangeran dalem itu semakin ke depan semakin yang bermakna, semakin ke belakang semakin yang berfungsi. Rumah masyarakat di depannya apa saja yang semuanya berfungsi. Seperti Seoul atau itu ada semua yuknya. Jadi ini juga satu hal yang menarik sebenarnya. Memang kita perlu tadi kita kumpulkan, sementara dari sisi batik itu kan juga penuh sekali dengan filosofinya yang ada di dalamnya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang mari kita memang coba susun kekuatan keistimewaan Jogja itu. Mari dipersilahkan yang lain Pak Gobi, Pak Dedy, Pak Dedy dulu nanti Pak Gobi. Ada Nama saya Santik Marok captive lah. Nama saya Nari Deni, dari Dewan Pendidikan, tadi ada ya peенного kecil yang saya mau proteksikan pada bangaman suri ini. Pagi-pagi saya berantem di sana mengejur wajah. Kepulauan apa? Cuma mau mengambil menyurangi keistimewaan sebagai pelatih tayu di dalam laton kemakangan. Nah, di sana saya lihat, isi saya itu kan sangat strik ya terhadap adat itu. Masuk sana, mayoritas itu ada di dalam yang rendah. Yang memakai baju peranaan. Cuma isi saya sesuai dengan kedudukannya. Yang perempuan, yang laki-laki pakai keranaan. Tapi yang tinggal dikat atas. Jadi sebagai kerana, pakai rok, begitu. Dan saya keluar dari makangan yang telah sebut, telah terima murah yang mengetahkan atas itu. Dibasakan, saya gak pandai. Sebab segera ada penjelapan negara yang bisa melakukan. Jadi, orang-orang yang masuk makangan. Itu yang mengepegang motor-motor itu harus turun. Dengan sendirinya. Nah ini kan regulasi. Tadi itu kan dua perangkatan. Belum menjadi pau gerang. Nah, yang menjadi masalah di kami. Sedangkan cukup uang peraturan perundangan yang melindungi heritage ini. Ya. Kalau saya buat singkat, heritage juga adalah pelestarian kepelajaran, pemerintahan dan bagaimana pengelolaan. Tapi heavy-nya kan masih di pelestarian. Sehingga pemanfaatnya, maupun pengelolaannya belum. Memangnya itu terkandung dengan negara-negara. Nah. Jadi menarik apa yang disampaikan Pak Budi Datuk. Mengapa tidak kita berpikir lalu ada cultural trail. Ya. Cultural trail dari Tunggu Misalnya ke Traton. Terhenti di Mabu Otomo disertakan ini maknanya seperti ini. Perjalanan hidup manusia ke Hazapan Santalipan. Itu akan sangat menarik. Karena waktu dulu, waktu Tuspak dipegang oleh dana, itu pernah dibuat wisata budaya seperti itu. Nah. Kembali ke predikat kota. Saya menjadi luar satu pulang, agar 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 pegawai. Karena predikat kota kita ini, buahnya sekali. Kota budaya, tapi dilihat dari Lalu Limas sudah mencerminkan budaya. Karena budaya itu adalah dari nilai-nilai yang diberi lagu. Nah yang lupa kita diberi lagu akhirnya. Walaupun sudah ada budaya pemerintahan, satria ini. yang dirivisikan dari selicik untuk seluruh orang itu. Tapi kalau itu cuma di-transformasikan secara oral. Seperti endokrinasi. Saya kira susah itu bisa masuk norsak. Karena itu merupakan sebagian dari yang gini-gini tadi kan. Kalau ada budaya pemerintahan yang masih ngegemi filosofi Jawa itu akan menjadi satu nilai-nilai. Nah. Saya dengan berbagai predikat itu, termasuk akan menjadi helipid safety, batik safety, gratis safety, safety of tolerance, safety of philosophy, cultural safety, dan sebagainya. Tentu ada tarian berbagai kepentingan lingkungan ini. Kita melihat beklus pengaruh nantinya. New airport dan hasil besi itu. Itu bagaimana kita mengantisipasinya dalam kehidupan kota yang akan dijadikan di kota Rijet ini. Khususnya pada Pak Daud. Kenapa ya Pak Daud? Bagaimana mengatur, paling tidak saya mengambil kawasan manur bodoh saja. Supaya mencerminkan betul-betul heritage safety, mewakilinya mengintasi dari heritage safety. Dengan karya berbagai kepentingan tadi. Nah. Tadi kalau saya gambarkan dengan peraturan, tadi juga penegahan hukumnya juga taca ke bawah, tumpul ke atas kan. Lalu bagaimana? Lalu Bapak sama Ibu, sama Pak Sita, mengusulkan sumayutannya kembali. Saya Nya Sanduha dan saya cucu sama Wak Sita. Dan juga ini kota yang layak gemi. Karena saya sudah 55 tahun di sini. 18 tahun di kota asal saya di Malang. Yang tahun 2013 ditetapkan menjadi kota Bustaka Indonesia. Dan itu berprosesnya 2 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung saja dulu Pak Bobi. Nanti setelah itu kita akan ada. Nekat atau gak tanya terlambat. Langsung komentar. Cuma karena pas tadi diubi-ubi tadi. Dan juga pas secara tadi pagi itu. Juga mengusik Pak Anandar. Itu diskusi pegais rata ruang gitu ya. Dan nyambut sehingga saya ingin.